Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah kembali menyalurkan vaksin COVID-19 bagi masyarakat sebanyak 4.000 dosis ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Proses vaksinasi bagi masyarakat Bangka Tengah telah dilaksanakan kembali sejak 9 Agustus 2021 lalu di seluruh fasilitas kesehatan dan mengutamakan vaksinasi tahap kedua. Sebanyak 4.000 dosis vaksin COVID-19 mulai disalurkan kepada masyarakat di seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Bangka Tengah sejak Senin 9 Agustus 2021. Seperti yang terjadi di RSUD Kabupaten Bangka Tengah, ratusan masyarakat yang ada di Kecamatan Koba antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Di RSUD Kabupaten Bangka Tengah ini diikuti sebanyak 150 orang yang mengikuti vaksinasi tahap kedua dan 10 orang warga yang baru mendapat vaksinasi tahap pertama. Dalam vaksinasi ini, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah fokus untuk pemberian vaksin tahap kedua bagi masyarakat. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah, Zaitun, mengungkapkan pemberian vaksin ini mulai dari usia 12 tahun ke atas sudah diperbolehkan mengikuti vaksinasi. Vaksin yang kami terima untuk minggu pertama bulan Agustus dia rasikan 4.000 dosis. Tapi itu terbagi untuk dosis kedua dan juga dosis pertama. Jadi memang tersebar di semua kitas mas dan rumah sakit. Selain itu, kita kan kebayang para, kita masuk ke Bangka Tengah ya. Selalu masuk ke kita, tapi masa kebayang para sudah ada. Selain masuk ke indah. Diharapkan ketersediaan dosis vaksin bagi masyarakat memadai, sehingga percepatan vaksinasi dapat dilakukan dengan baik. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AINews melaporkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.